Penyelenggaraan pemilu 2019 telah sampai tahap akhir. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait evaluasi pengawasan pemilu 2019 selasa 8 Oktober 2019 di Hotel Meotel Kebumen. Rakor dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, Arief Subrianto Esos. Dalam kesempatan ini disampaikan hasil pengawasan pemilu 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam paparannya menjelaskan kasus tindak pidana pemilu di Kabupaten Kebumen tidak ada yang sampai pada keputusan pengadilan. Bawaslu Kebumen hanya menangani 5 kasus pidana pemilu yang terdiri dari 4 kasus pelanggaran administrasi berupa alat peraga kampanye atau APK dan 1 kasus pelanggaran kode etik. Lebih lanjut menurut Arief, secara umum penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik dan kondusif meski mengalami beberapa kendala namun bukan kendala yang berat dan dapat segera diatasi. Rapat koordinasi kali ini diikuti peluhan peserta yang terdiri dari unsur Partai Politik, Forkopimda, OPD dan Camat, serta Akademisi. Melalui evaluasi ini diharapkan ke depan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rata TV memberitakan.